Youtube, Facebook, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagus sekalian. Wow, di hari ke... Bapak puasa Ramadan ya. Di hari ke-21 ya. Iya, pantesan. Semalam saya nggak tidur. Makanya mata saya agak... terlihat sangat... sangat melelahkan. Nggak apa-apa ya. Karena kita fokus ibadah, fokus dakwah, fokus kita men-sharingkan ilmu. Mudah-mudahan sore hari ini menjadi sore di mana teman-teman bisa belajar dari sahabat-sahabat saya, dari guru-guru saya. Dan by the way bro, Instagram gue lo udah masuk? Alright, nanti gue tinggal masuk. Sore hari ini kita akan belajar dari sahabat saya, guru saya, asli ini mah bukan guru bohong-bohongan. Nggak ada yang bohong-bohongan sih. Setiap yang gue undang ke sini, mereka guru-guru gue. That's why mereka gue undang ke sini. Jadi ini gue kenal sudah... Gue lupa tahun berapa nanti kita cerita lah ya. Sejelas dari buku pertama beliau. Jadi ini kita akan bicara salah satu hal yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan kita kalau teman-teman pengen punya bisnis yang amazing, pengen punya kehidupan yang luar biasa, pengen punya apa ya, ya lo pengen sukses, pengen kaya gitu ya, lo pengen berhasil kehidupan lo, tapi kalau lo nggak selesai masalah ini, ini akan menjadi permasalahan. Bahkan gue suka bilang bahwa kalau kita bicara bisnis, bisnis itu mulai dari sebuah, dari ranjang. Kalau ranjang yang nggak beres, keluarga nggak beres. Keluarga nggak beres, bisnis jangan harapkan bisa beres. Dan hari ini kita tidak akan membahas soal ranjang, kita akan bahas tentang relationship. Kita akan belajar tentang hubungan yang menjadi sebuah fondasi yang fundamental antara Anda dan suami, Anda dan istri, supaya kita punya kehidupan yang amazing, luar biasa. Dan telah hadir di hadapan kita. Nah, Instagram-nya gue undang dulu. All right, Instagram gue undang, bro. Mister Gurunda, Mas Indra Noveldi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Bro? Alhamdulillah. Ini timeline beredar terus ini, nggak ada capeknya. Amazing banget, ya? Ya, biasa lah, demi konten. Bro, Instagram lo udah di-mute belum? Kayaknya suaranya ada dobel-dobel. Bentar, bentar. Cara mute-nya gimana caranya? Volumenya di kecilnya. Udah, oke. Udah, aman? Oke. Cek, cek suara masih, oke, udah. Aman, aman, aman. Aman, all right. Oke, bro. Kita mau belajar nih dari seorang the expert, ya, relationship coach yang menurut gue bukan cuma sekedar ngomong-ngong dan teori. Karena, guys, Mas Indra ini juga pernah, ya, nanti mungkin Mas Indra bisa cerita di awal kehidupan rumah tangga-nya juga nggak bagus. Sampai akhirnya beliau jadi, apa namanya, jadi relationship coach. Sampai bikin buku professional coach, lah. Berawal dari pengalaman beliau dan akhirnya banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan. Nah, ceritain dulu gimana, bro? Keluarga lo tuh gimana sih? Cuma teori doang apa gimana ceritain? Kan, ceritanya di profesi ini kan kecelakaan, kan, bro. Jadi, kan latar belakang pendidikan nggak ada hubungannya sama sekali sama topik pernikahan. Jadi, kan kalau orang menikah, Alhamdulillah akuntansi. Wah, akuntansi, oke. Jadi, di awal-awal pernikahan tuh kan semua orang punya impian, pengen pernikahan yang sakinah, mawadah, warohman. Alhamdulillah, 10 tahun pertama pernikahan gue tuh rollercoaster ngeraka dunia, kalau boleh dibilang gitu, kan? Udah rollercoaster ngeraka dunia lagi itu kurang lebih ceritanya gimana tuh, bro? Iya. Apa sih? Udah nyaris bubar berapa kali gue sama istri gitu loh dalam membangun kehidupan pernikahan. Padahal kita berdua orang baik-baik loh. Sumpah, kita berdua orang baik-baik. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah, cuman kita juga bingung ini ada dua orang baik-baik, kenapa ke pernikahan yang malah kayak babak bulur begini gitu kan? Nyangkutnya di mana sih sebenarnya kalau kita mau lihat, ya inilah topik yang apa ya, kita obrolin berdua sama istri bolak-balik 7 tahun, 10 tahun pertama. Kok nggak beres-beres ya gitu kan? Bahkan ujung-ujungnya, apa ya, ujung-ujungnya jadi nyungsep di karir, bro. Kan dulu gue yang ngantor juga kan? Jadi, dulu lumayan lah. Cukup cepat lah naik karir di kantor. Begitu pernikahan di bermasalah, ya nyungsep langsung dengan cepat gitu kan. Nah, karena ada tantangan di pernikahan, terus akhirnya berusaha autodidak cari ilmunya, belajar, baca buku, ikut pelatihan, terus mentoring sama orang. Alhamdulillah, bisa mulai pelan-pelan, mulai kelihatan ada perbaikan. Nah, abis dari situ baru mulai ada yang ngejorokin. Jadi, awalnya kan kayak gini nih, ngobrol-ngobrol gitu kan sama temen, nongkrong di kape, ngobrol. Bentar, bro. Jadi, sebenarnya memang pengalaman lu tuh rumah tangga, cekcok, berantakan, puskar, jadi lu bilang turun itu sebenarnya relevansinya gimana sih? Iya, kan ada orang yang benar-benar bisa memisahkan antara karir sendiri, rumah sendiri gitu loh. Jadi, antara pikiran sama hati benar-benar totally separated. Nah, gue tuh termasuk yang gak kayak gitu. Ini sama ininya connect. Begitu ininya terganggu, ini terganggu gitu loh. Karena dari dulu, goal gue, dream gue, ternyata bukan jadi kayak Elon Musk yang Tesla gitu kan. Goal gue tuh sederhana dari dulu. Pengen punya keluarga yang harmonis. Aneh ya goalnya ya. Ya sama Allah, ternyata be careful of what you wish for gitu kan. Nah, disuruh beneran lu mau diujik kajik dulu gitu kan. Kalau gue pengen jadi Elon Musk, makanya gue miliaran utang gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, terus akhirnya lu ngobrol-ngobrol, selalu sadar. Kalau, terus kan Alhamdulillah sama istri bolak-balik nambah ilmu, terus juga baca buku, ikut reng, pokoknya segala macam yang bisa dilakukan, kita lakukan. Dan antara teori sama praktek seringkali kan tidak seindah yang dibayangkan. Bener nggak? Wah, dapat ilmu, praktek, loh, kok gini ya? Loh, kok gitu ya? Tidak seheboh yang kelihatan kalau kita baca buku atau kita ikut pelatihan gitu kan. Ya udah, nyungsep-nyungsepnya kita itu yang membuat kita pelan-pelan, oh oke, ini ya ternyata. Jadi, waktu itu kita malah pernah disidang bro sama keluarga. Oke. Kan karena kita bermasalah banget kan, terus udah hampir bubar, terus disidang sama keluarga. terus satu pertanyaan sama bokap gue kalau nggak salah waktu itu. Masalah kalian apa? Dan you know what? Gue nggak bisa jawab. Itu mana aja. Karena kita nggak punya satu masalah besar. Kita punya ribuan masalah kecil, bro. Alright. Jadi, pada saat gue berusaha jelasin masalah gue ke orang tua, nggak connect. Karena di mata mereka, ha? Yang beginian aja jadi masalah. Lo lebay amat sih. Halo. Lo lebay amat sih. Kita menikah udah segini, orang lain menikah juga nggak kayak lolo banget, sok-sok idealis banget. Nah, bingung jawabnya gitu loh. Karena, apa ya, kebetulan saat awal mulai menikah, gue tuh sama istri sudah nge-set sebuah konsep. Kita pengen membangun kehidupan pernikahan yang kayak gini, nggak mau yang kayak gini. Seperti kebanyakan orang bangun gitu loh, bro. Nah, cuman ini terdengar cukup aneh mungkin buat sebagian orang keluarga. Bah, neko-neko aman sih. Yaudah, jalanin aja. Kenapa sih? Nah, itu yang kita menolak untuk melakukan itu. Cuman sekedar ngejalanin doang. Kita bener-bener pengen ngebangun, bro. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Eh, bro, by the way, sebelum lanjut, kan ini gue stream di Facebook juga. Lo bisa nggak watch story gitu supaya follower antum di Facebook nonton juga. Caranya gimana? Masuk ke Facebook aku. Bentar, keluar dulu, bentar ya. Facebook dikal. Nah, kan lagi ada live nih kita. Nah, you watch story apa? Tonton bareng tuh apa kalau bahasa Indonesia-nya. Oke, oke. Bentar. Kita klik dulu ya. Oke, like. Oke. Terus? Tonton bareng, bro. watch, watch, apa namanya? Watch party kalau bahasa Inggris nih. Share? Ya. Nah, nah, udah. Sip. Mantap. Biar teman-teman balik. Mantap. Sekarang balik. Balik. I'm back. Oke, you're back now. Oke. Oke, jadi, menarik sih. Kebanyakan orang, kebanyakan orang, tadi lo bilang bahwa, ternyata pasti tanya, what's your problem? Kita sendiri gak bisa mendefinisikan itu, karena there is no one big problem, tapi ada thousands of little problems yang sebenarnya itu justru yang menjadi ancaman besar ya. ya, itu juga yang membuat kita juga sering bertanya-tanya gitu loh. Kita kan gak ada masalah KDRT, gak ada masalah PH ketiga, gak ada masalah yang gede lah gitu loh. Tapi kok kenapa kita kayaknya, kok gak bahagia banget ya? Kenapa sih kita kayaknya, quote unquote, tidak bahagia tuh menderita lah gitu loh. Padahal kalau ditanya, misalnya mau counseling nih, ditanya masalah kalian apa? Mau ceritanya aja malu gitu kan? Ini masalahnya apaan gitu kan? Ini masalahnya yang sering terjadi. Gue yang ngomong, A, Bini gue terjemahannya B. Oke. Dia ngomong C, gue terjemahannya M. Contohnya? Oh, contoh paling gampang. Ini. Kalau misalnya mau bikin kopi, kopi versi gue sama kopi versi Bini, ternyata beda bro. Jadi ngomong, tolong bikinin kopi yang enak gitu kan? Ini cuma contoh doang ya. Dan Bini gue bikin, karena Bini gue pembinim kopi. Wah, menurut itu kopinya enak. Begitu gue minum, itu air putih rasa kopi. Oke. Jadi hal-hal yang kayak gini nih, yang silih, sepele, apaan sih gitu loh. Ya, contoh paling gampang juga. Perbedaan cara berbicara. Karena Bini gue kebetulan, apa sih, di keluarganya, terbiasa dengan berbicara tuh, ngomong, nggak pakai pengantar, langsung jump in. Dan itu dilanjutkan setelah menikah dengan gue. Terbiasa dengan gue, yang kalau berbicara tuh runut. Sebab akibat, preampul, pengantar, baru masuk ke inti gitu kan. Tiba-tiba ngobrol, Terus gue, lu ngomong apaan sih sebenernya? Kamu lagi ngomong apa gitu? Sekarang sih bisa ketawa mas bro. Waktu ngalamin, pahit. Kebayang, 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 kebayang. Oke, dan agak masuk ke topik judul. Kalau lo lihat sekarang, kan covid nih ya, orang working from home. Kayaknya, kalau saya lihat nih, banyak orang yang baik-baik aja, karena jarang ketemu sama pasangannya selama ini. Terus juga mungkin ngantor, itu adalah bentuk-bentuk pelarian gitu ya, dari kebosanan di rumah, ngelihat bini, atau ngelihat laki yang mengesalkan. Terus begitu sekarang working from home, itu kayaknya bisa banyak friksi muncul. Kalau lo lihat dari klien-klien lo gitu, itu justru, karena kalau gue lihat kan di Cina, justru katanya tingkat percarian naik nih, gara-gara lockdown gitu ya, gara-gara working from home. Nah, kalau di Indonesia ini gimana? Kelihatan ya? Iya, kemarin gue juga sempat google-goal dikit lah. Dan ternyata bukan cuma di luar negeri, kita pun ngalamin, ngalamin banget. Bahkan bukan cuma tingkat perceraian, KDRT meningkat. Ah, oke. Jadi, di Jakarta, Bandung, sama Jogja, itu sudah ada penelitian, itu meningkat cukup besar gitu loh. Jadi, kalau dikau bilang tadi, apakah covid ini menyebabkan friksi? Gue ngeliatnya justru terbalik. Oke. Jadi, covid ini, cuma memperjelas, mempertegas, memperkuat, yang sudah ada sebelumnya. Oke. Bom, waktunya meledak sekarang nih, apakah makin cinta? Oke. Masuk akal. Jadi, covid itu cuma panen, apa yang sudah ditanam sebelumnya. Nah, banyak yang berpikir, gara-gara covid kita begini, enggak. Udah ada masalah, semua selama ini ketutup. Ketutup sama kenyamanan finansial. Contoh salah satunya. Ini mungkin menarik buat kita bahas nih, bro, bahwa banyak orang sebenarnya punya masalah besar, tapi mereka tertutup oleh kenyamanan finansial. Nah, kan sekarang mereka terganggu nih, beberapa keluarga kenyamanan finansial ini, bener nggak? Ada yang gajinya dipotong separoh, ada yang bisnisnya juga lagi goncang. Nih, begitu kenyamanannya dicabut, kelihatan udah masalahnya. Jadi, sebenarnya bukannya dari dulu aman, tertutup doang sama kenyamanan finansial. Nah, yang berikutnya juga lagi, ada yang namanya kayak apa sih, remote couple. Nah, kan ajaib nggak nih, ada remote couple gitu kan. LDR maksudnya, gimana? Kagak. Sekarang kalau kita tanya, bagi mereka yang berkeluarga, dan salah satunya atau dua-duanya bekerja, sehari bener-bener berinteraksi sama pasangan, itu berapa lama? Kalau boleh jujur. Pagi, berapa lama? Aduh, gue di rumah melulus ya dari dulu ya. Orang-orang normal, orang normal, bukan lu, orang normal. Eh, baik-baiknya kalau lu jadi ini sih, jadi miring? Ah, siap. Bentar. Itu tadi ada telpon masuk, bunda, bunda, bilangin mama, aku lagi online, nyokap gue telpon. Masuk ke nomor telpon. Atau mau diangkat dulu, nggak? Nggak apa-apa? Nggak usah, nanti biar bine gue yang ambil. Ambil mana tadi, jadi lupa? Berapa lama, orang bekerja ketemu. Oh, iya, berapa lama? Orang normal, orang normal, orang kantoran. Orang normal, pagi anggap sejam pulang, ya sejak 2 jam lah, udah tidur lagi kan, ketemu pulangnya malam gitu. 3 jam deh. Itu ketemu fisik, yang gue tanyakan interaksi. Oh, interaksi, maksudnya kalau kalau Whatsappan gitu, termasuk interaksi? Enggak, interaksi beneran kalau lagi di rumah. Bener-bener interaksi. 5 menit lah. Dipotong makan. 5 menit lah. Itu pun, lebih ketat pertanyaan, eh tadi makannya enak nggak? Sarapannya enak nggak? Gitu doang pertanyaan. Bener nggak? Bukan sih, itu udah heboh dulu. Itu cuma 5 menit, cuma minta jatah kayaknya gitu kan. Jadi kebayang nggak beranggap lah, jangan 5 menit loh kejam banget. Anggaplah di setengah jam, pagi setengah jam oke. Pulang, berapa lama bener-bener ketemu dan berinteraksi dengan pasangan? Bersih. Di luar megang remote TV, di luar pegang HP, di luar mandi, di luar leye-leye baca berita-berita di HP, terus main sama anak, ayo, bersihnya interaksi sama pasangan berapa lama? Setengah jam juga deh. Oke, setengah jam. Jadi, total sehari, kita ketemu 1 jam interaksi sama pasangan. Iya. Dan itu berjalan aman, damai sentosa selama ini. Kenapa? Cuman 1 jam cuy, beneran berinteraksi. Sekarang, 24 jam liat-liatan. Welcome to the jungle. Iya, iya, iya. Kelihatan tuh semua belang-belangnya. Nah, itu dia. Kalau dulu kan masih bisa ngeles, kalau GBT, ya kagak dijawab WhatsApp, atau pura-pura lagi meeting, atau lagi apa, kan bisa, bener nggak? Ada melarikan dirinya, ada flight mode-nya dari dia, bener nggak? Tapi di rumah mau flight mana? Mau ke cafe, digebrah-gebrah polisi, ntar sama satpam kita, bener nggak? Nggak bisa kemana-mana kita. Jadi, begitu kita COVID ini, kita dipaksa oleh keadaan untuk bisa 24 jam liat-liatan dan kelihatan semua yang dulunya nggak kelihatan. Contoh, bawaannya males. Kelihatan. Kalau di kantor kan, kalau di kantor lagi males, bisa ngarang. Pura-pura lagi ngetik, pura-pura lagi ngetik, di rumah nggak bisa, kelihatan. Betul, 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 betul. Terus istilah kata laki-laki yang ngeliat dia males atau sebaliknya lu jadi masalah gitu misalnya. Ya kan ada juga namanya ekspektasi, bro. Kayak misalnya istri ini di rumah, begitu suaminya kerja di rumah, ekspektasinya apa? Lu bantuin dong, ngendel anak, bener nggak? Kalau anak mandi, kalau anak lagi rewel, mau makan, atau bersihin lagi dia BAB, gitu kan? Ekspektasi. Punya suami yang nggak punya pengalaman apapun, gitu loh, bro. Yang nggak punya pengalaman apapun untuk urusan, apa sih, handle anak. Karena remote, semua diserahkan sama istri sebelum. Tiba-tiba diekspekt oleh istrinya melakukan itu. Mati gaya. Begitu mati gaya, istrinya nyeletuk. Di rumah, bukan dibantuin. Cakep tuh. Ribut tuh jadinya ya, bener-bener kebayang. Iya sih, jadi bener, itu tadi fenomena yang menarik tuh, yang bro ceritakan bahwa selama ini, terbungkus rapi dengan keamanan finansial, gitu kan? Karena mungkin, keamanan dan kenyamanan finansial. Ya, sekarang begitu finansial problem, krisis, wah ini bisa banyak hal yang terjadi ini. Ya, artinya, artinya bener juga. Kalau dalam materi gue, gue sebagai motivator, katakan bisnis coach, bahwa uang itu adalah kaca pembesar, akan menunjukkan siapa diri lu, gitu kan? Akhirnya nyambung dengan materi ini, kan? Ketika enggak ada uang, oke, lu kelihatan suami seperti apa, lu bapak seperti apa, gitu kan? Kan kalau ada orang suka bilang, permasalahan finansial akan membuat kondisi goncang. Belum tentu. Kalau memang, lu sebelum terjadi goncangan finansial, udah solid, begitu ada pergoncangan, lu akan semakin solid bersama pasangan untuk bisa keluar dari kondisi itu. Jadi, jangan menyalahkan kondisi finansial. itu cuma memperjelas, mempertegas, memperkuat apa yang sudah ada sebelumnya. Oke, jadi kalau ditanya, lebih penting uang, ini jawaban lu, ketahuan sih, maksud gue gini, lu punya uang jadi bahagia, apa bahagia lu baru punya uang? Maksudnya bahagia yang pasangan? Bahagia itu kan membawa, membuat uang yang lu miliki itu membawa berkah, bro. Itu bedanya. Oke. Iya sih, kalau lu cuma punya uang, bisa serem. Benar, benar, benar. Ya, akhirnya terjadi punten perselingkuhan lah, dia main ini itulah, ya kan? Dan sebagian selanjutnya, oke. Oke, nah sekarang kan kita nih merasa baik-baik aja, bro. Kebanyakan nih audiens, nanti yang punya pertanyaan guys, tulis di kolom komen ya, di Facebook, di Instagram, di YouTube gue. By the way, yang belum ikutan follow Mas Indra Noveldi, follow Instagramnya, ya itu mantep lah. Nanti juga nanti tolong dikasih tau ya, pro-pro-pro bukunya sama kulwaknya itu topar kotop just gandos lah. Karena kebanyakan dari kita ini, ya kalian itu gak sadar ada permasalahan. Jadi, gue cerita guys dulu, kita pernah bikin acara namanya honeymoon camp. Kepala-kepala kita bikin lagi ya mas? Kita waktu 3 hari, 2 malam, itu kita bikin camp honeymoon, waduh, itu benar-benar yang kita tadinya merasanya baik-baik saja, wah kita dibikin nangis, dibikin, ternyata banyak masalah juga gitu. Nah sekarang, untuk kita identifikasi masalah bro, kayaknya kan selama ini baik-baik aja. Itu gimana caranya? Supaya kita tahu nih, dan kita sadar, dan kita belajar, dan kita melakukan apa yang nanti lu sampaikan gitu. contoh paling gampang. Coba cek kualitas komunikasi kita sama pasangan selama ini ada di level mana? Apakah ada di level deep communication atau ada di level cheat chat? Itu gimana tuh maksud praktisnya bro? Cheat chat itu seperti apa? Deep itu kayak apa? Oke, kalau cheat chat itu nanya, kamu pulang jam berapa? nanti mau makan apa? Terus, terus apa lagi? Mau beli apa? Mau nitip apa? Itu cheat chat bro. Oke. Terus sama juga ngebahas tentang tadi anak kita makan ini, itu cheat chat banget semuanya. Oke, kalau bahasa anak sekarang itu bahasa basi. Ya, ujung-ujungnya basi kan ya, kayak gitu. Bener nggak? Oke. Nah, kalau kita bicara deep communication adalah kita bisa tanya apa yang dia rasakan. Itu sebuah ciri-ciri banget gitu loh bro. Bahwa kalau kita bisa nanya apa yang dia rasakan dan dia bersedia menjawab, itu udah mulai ada namanya level komunikasi yang cukup dalam, cukup deep. Coba cek terakhir kali kita bisa nanya dan dapat respon. Kan sering kali ya gue udah sering nanya tapi nggak di respon. Iya, kagak komunikasi namanya. Karena kalau komunikasi itu kan nantinya pesannya nyampe, bener nggak? Banyak orang bro ini kalau konsultasi ke gue bilang, Pak, saya ini udah sering mengkomunikasikan apa yang saya mau. Terus gue tanya. Yang dilakukan itu ngomongin atau mengkomunikasikan. Kan itu dua hal yang berbeda. Kalau cuman sekedar ngomong, tapi yang di sana nggak paham, yang di sana nggak nge, nggak bakal komunikasi terbangun. Jadi kalau kita tanya indikator paling sederhana, cek level komunikasi kita ada di level mana saat ini. Dan harus berani zuzur, jangan jangan denial. Oh, kita baik-baik saja. Buktinya apa? Buktinya kita jalan-jalan, oke cek. Kalau lagi jalan-jalan, yang dibahas apaan? Kalau lagi misalnya nginep berdua, yang dibahas apaan? Kalau selama perjalanan yang dibahas selalu topik yang permukaan semua, ya disitulah level komunikasi kita saat ini gitu loh. Tapi kalau saat kita lagi duduk berdua sama pasangan, lagi berinteraksi, kita bisa tanya, apa sih ketakutannya dia? Apa sih kekhawatirannya dia? Apa sih impiannya dia? Nah, itu sudah masuk salah satu ciri-ciri komunikasi sudah semakin dalam, bro. Mau dibawa kemana pernikahan ini? Mau dibawa kemana? Kayak gitu ya, bro ya? Iya. Ya, kayaknya banyak pasangan-pasangan yang sepokoknya nikah mah nikah aja ya, gitu kan. Tanpa visi, tanpa tuguhan. Gitu ya, bro ya? Iya, betul. Artinya, nah sekarang teknis supaya kita biar teman-teman ya kan, oke, gue harus ngecek nih bagaimana sekarang level komunikasinya di chit-chat gitu ya, rendah atau memang sudah di deep yang sudah dalam. Tips and tricks ya, bro, supaya ini terbangun deep conversation, terus cara memulai, ini teman-teman ini pasti bingung ya, mulai gimana ya kan, kiku, bahkan lu pernah cerita juga kan, dulu lu apa sih di malam-malam berduaan, liatin bintang, lu ceritanya gimana sih, akhirnya bingung mau ngomong apa, itu kan orang itu kan bingung gitu lah, tips and tricks praktisnya langsung aja gitu. Oke, jadi, ya gue cerita dulu tuh yang kita, gue sama istri, itu kan lagi, lagi apa, gateway, lagi nginep lah, kita nyewa kamar, di luar kota, terus ada terasnya, terus kan ada pemandangan, apa, apa sih, kebun, apa sih, titelnya, taman, taman, taman di depan kamar hotel gitu kan, terus kita duduk berdua, ceritanya, mau deep conversation nih, bro, ini udah jadi konsultan pernikahan loh, yang udah bikin buku loh, yang udah bikin buku, bestseller, terus praktek, mau deep conversation ceritanya kan, terus duduk berdua, terus mulai mati gaya, celinga ke sana, celinga ke sini, mau nyari topiknya apaan, wah, mulai keringat dingin gitu kan, setelah satu setengah jam duduk, dan itu cukup dingin, lumayan kembung masuk angin, masuk siap-siap kerokan, habis itu, dan tau gak topiknya akhirnya terucap di kita apa, di kalimat pamungkas gue, bunda, ternyata angin itu, suaranya kayak gitu ya, berkelas banget kan omongan gue, itu suara konsultan pernikahan lo ya, gitu, jadi, buang jauh-jauh, teman-teman yang kayaknya perfoksionis, kalau mau mulai sebuah deep conversation itu, harus terencana, harus sistematis, dan pasti berhasil, stress ntar, bener gak? Oke. Mulailah dari cicet dulu gak apa-apa, tapi semuanya direncanakan gitu loh bro, cicet dulu, mulai enak, geser dikit lagi lebih dalam, geser dikit lebih dalam, geser, kalau kita suka ibrat kan namanya powerplay kan bro, pemanasan dulu kita gitu, jangan jebret dulu langsung gitu kan, jadi bukan berarti abis dengerin tombol-tmbol, jomblo gak ngerti kayaknya nih, yang masih jomblo-jomblo. Jadi, jangan sampai abis dengerin obrolan kita nih bro, terus, wah gue harus ngomong deep conversation sama pasangan gue, terus bilang, ayah duduk sini, kita mesti ngomong deep dalam, itu stress loh pasangan anda ntar dikit. Salah apa gue gitu kan. Kalau pembuka pertanyaannya, bridging ke deep conversation, kalau gue kepikiran begini bro, ini bener gak? Bunda, atau memanggil apa sih, saya, cin, cuy, kok cuy sih? Kamu bahagia gak menikah dengan saya? Itu udah masuk deep ya? Itu udah pertanyaan mengerikan bro, buat orang awal gitu kan. Oh, justru mengerikan. Jadi, itu kan pertanyaan kayak yang ditanya, itu ngerasa, ini pertanyaan jebakan Batman banget gitu loh, gue jawab jujur salah, gue gak jawab empat gitu kan. Nah, beri jika ada, ada, sebentar, ini di Instagram ada bilang suara gue gak keluar, bener gak sih? Di Instagram suara gue keluar gak? Cek, cek sound 123. Gue baru baca. Lu, oh, lu jangan di mute mic-nya, dikecilin aja bro. Udah ya tadi yang gue juga gak baca ini. Oke. Kecilin doang sih, gak di mute. Sekarang gimana? Coba guys, yang di Instagram, atau yang di Instagram masuk ke bio gue di YouTube, ya nonton di YouTube lebih oke kayaknya. Iya. Lu malah muter-muter di Instagram sekarang. Tau kenapa tuh. Iya, suara Pano Valdi gak ada nih katanya. Dari tadi ya suaranya. Kenapa ya? Lu, pake earphone gak yang Instagram? Enggak. Enggak, kan satu earphone-nya disini, di stream ya. Berarti di gadget dulu ya. Mic-nya gak nyala. Bingung juga deh, bentar. Problemnya dimana ya? Atau Gak diapa-apain sih? Atau coba lu keluar dulu dari Instagram, gue undang lagi gitu. Lu masuk lagi. Oke. Ya. Oke guys, yang di Instagram kalau mau full dan bisa nanya kayaknya lebih enak masuk ke YouTube gue, Amazing Life Project ya bisa lihat di bio gue, Amazing Mentor. Ya, kita bisa ngobrol di sana. Instagram atau mic-nya Mas Indra mungkin problem ya. Ini bahasan teru banget sih. Sayang kalau kalian gak nanya-nanya. Mas Indra mungkin problem. Ini bahasan seseru banget sih. Saya kok kalau gak nanya-nanya. Oke, sebentar guys. Ini lagi ngecek-ngecek si Instagram. Check sound, check sound. Masuk gak suara? Coba ngomong lagi. Check sound, 1, 2, 3. Kedengeran gak guys? Suaranya guys. Gue harus pakai akun yang lain dulu. Oke, coba ngomong bro. Check, check, 1, 2, 3. Masuk gak suara? Kayaknya gak masuk deh di Instagram. Ayah naon ya. Sudah kemarin biasa-biasa aja perasaan. Oke. Gak dia bapain udah ada 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 sebentar-sebentar. Kayaknya gak masuk deh di Instagram. Gak masuk bro. Ya wis, kita shutdown aja ya. Oke. Oke guys, yang di Instagram, lo masuk ke mana? Ke YouTube gue, Amazing Live Project. Ya, ini muka gue kenapa? Kenapa kuning? Masuk ke Instagram gue, eh, masuk ke YouTube gue, terus atau di Facebook untuk ngobrol lebih lanjut sama Mas Indra Noveli. Oke guys? Ya, see you there. ini gue matiin yang di Instagram. Bye-bye. Kok kagak bisa ini sekarang? Oke, lanjut bro. Yuk. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai. pertanyaan itu bahagia apa enggak nikah sama gue gitu kan? Oh ya. Ya itu pertanyaan terlalu berat untuk sebagai pembuka. Itu pertanyaan justru di ujung nanti. Di awal tuh nanya yang ringan-ringan aja dulu. Mirip-mirip kayak Citet, tapi kita sudah punya sebuah keinginan nanti bisa nyampe ke topik itu. Dan jangan dipaksakan dalam sekali ngobrol, otomatis langsung bisa masuk ke topik yang berat. Nanti dua-duanya stress. Itu kan mirip kayak yang gue cerita pas gateway tadi kan? Berharap bisa dapet di-talk akhirnya agendanya terlalu berat. Bingung mau ngomong apa sebagai pembuka. Ujung-ujungnya angin tuh kayak gitu ya suaranya. Enggak mutu banget gitu kan? Jadi bridging-nya gimana bro? Bagusnya dari Cicet? Karena pasti temen-temen juga bingung nih. Udah tahu script-nya aja orang bingung nih. Apalagi enggak tahu script-nya. Kira-kira bridging-nya kira-kira anaknya gimana? Cicet dulu kan? Shay gimana Shay? Gitu kan? Blah-blah-blah. Anak gimana tadi? Aduh kamu capek ya? Nah terus ngomong masuk ke deep-nya nih gimana bro? Enak ya bro? Oke. Contoh nih lagi COVID di rumah kan? Enggak bisa kemana-mana. Mulailah bertanya dengan aku lihat kayaknya kamu lagi apa suntuk ya? Lagi banyak pressure dari kantor. Pakai awal dengan pertanyaan pancingan dulu gitu loh bro. Jadi kita tuh pengen ngajak dia untuk mulai mau terbuka tentang apa yang dia pikirkan dan dia rasakan tapi yang tidak langsung terkait dengan topik kita dulu. Jadi biarkan dia dulu open up dulu gitu loh bro. Kalau seseorang udah seseorang itu sudah open up relatif lebih mudah buat kita untuk nge-gearingnya. Kalau teknik apa? Dika sebagai seorang praktisi dan pakar NLP karena ada yang namanya apa sih? Passing leading. Bener enggak? Jadi ya awal tuh kita kayak bikin dia open up dulu kita bikin dia baru cerita iya tuh tadi bos kantor kok begini, 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 begini. Nah tantangannya seringkali pasangannya suka sok khotbah. Ya udahlah emang mau diapain bos kamu kayak gitu. Udah mati enggak bakal ngobrol lagi. Jadi kuncinya adalah setiap kali pasangan sudah mulai mau sedikit lebih terbuka jangan buru-buru ngasih nasihat jangan terburu-buru ngasih koreksi jangan buru-buru ngasih pendapat jadilah pendengar yang baik dulu. Jadi kalau ditanya bridgingnya apa adalah belajarlah jadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik tidak sama dengan cuma berdiam diri. Nah ini juga topik lagi nih bro. Banyak orang berpikir kalau jadi seorang pendengar yang baik katanya gue diem. Belum tentu. Karena diem itu tidak sama dengan pendengar yang baik. Dan ini udah gue alamin bersama pasangan bertahun-tahun. Oke. Jadi diem itu belum tentu baik. Belum tentu pendengar yang baik. Jadi kan jika tau kan bini gue istri gue pendiam bener enggak? Jadi selalu lagi ngobrol dia ceritanya diem. Tahu gak terjemahan gue apa? Kamu gak peduli ya apa yang gue omongin. Salah lagi gitu. Jadi seorang pendengar yang baik itu tidak cukup dengan berdiam diri. Dia perlu pintar melontarkan yang namanya smart question. Yang pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang jadi semakin nyaman dengan topiknya yang dibahas gitu loh bro. Jadi kalau misalnya dia lagi cerita tentang topik kantor iya nih meeting gak selesai-selesai zoom sana zoom sini zoom situ. Jangan coba-coba ngasih nasehat. Jangan coba-coba ngingetin. Jangan coba-coba negor. Cobalah jadi pendengar yang baik. Oh iya ya. Waduh gak kebayang sehari kamu bisa sampai berapa kali zoom meeting. Kalau aku ngebayangin aja itu udah capek banget. Nah itu udah semakin bridging tuh bro. Semakin nyaman dia untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan gitu. Jadi bukan cuma pakai apa sih habis ini gue ngomong apa habis ini gue ngomong apa nanti stress. Kuncinya adalah bantu pasangan untuk bisa lebih open up untuk bisa lebih terbuka mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Kesitu bro kuncinya. Oke jadi pacing and leading ya. Kalau kalau gue mau share nih bro ini teknik gue nih semoga bisa dikoreksi kalau misalnya. Jadi kan gue udah belajar sama bro Indra kan sudah lama lah ya. Kita dari tahun berapa sih men berteman ini 2011 2011 ya kayaknya ya. Buku pertama Antum ya waktu itu ya. Menikah bahagia ya. Kurang lebih saat itulah. Nah ya sebenarnya ya sebelum ketemu Mas Indra juga kan saya termasuk orang yang memang sudah suka apa namanya gateway ya kalau misalnya Mas Indra ya. Gateway, honeymoon berduaan aja sering nonton berdua lah atau ke hotel berdua gak ada kan deep conversation. Dan memang itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Awalnya juga ya sama lah gue tukang berantem gue sama-sama polaris sama-sama intuiting lagi pokoknya ini sama-sama dia orang Sumatera sama-sama keras gitu kan. Nah tapi akhirnya kita sadar oh ya kita harus sering ngobrol gitu kan. Akhirnya itu penemuan sendiri lah wah ini kayaknya harus sering teredam dengan deep conversation. Nah akhirnya ini kesimpulan kesimpulan akhirnya gitu aku sama istri itu begini kalau kalau lagi mau ngobrol karena seringkali betul ngobrol awal ribut misalnya atau ngobrol gue gak kasih solusi padahalnya cuma lagi butuh curhat gitu kan. namanya perempuan cuma pengen didengar. Sedangkan gue kan settingan gue kepala gue seorang bisnis coach life coach pengen ngasih solusi akhirnya kalau gue mungkin bisa dipakai juga teman-teman ketika istri mau ngajak ngobrol atau gue mau ngajak ngobrol kita sudah punya beberapa kode bro. Jadi Abi Umi mau ngobrol sebagai sahabat ya nah sahabat ya oke berarti kalau kodenya sahabat gue tuh cuma jadi pendengar baik aja dia cuma muntahin doang gitu loh oke tapi sampai ke fase kita merumuskan metodologi ini itu panjang juga sebenarnya terus ada juga ya nanti itu kode satu sahabat ya kan terus ini Umi mau ngomong sebagai istri nah ini biasanya gue lagi diceramain tuh ya kan gue apa cicilan lah apa lah pokoknya gitu lah lo tau gue gitu kan nah terus sama ya ketika gue oke Mi pengen sebagai suami sebagai sahabat atau ini sebagai coach nih ya kan pengennya begini akhirnya kita tau peran kita kapan gue sebagai suami kapan gue jadi sahabat gue begitu gayanya itu gimana menurut lo bro nah itu malah cakep banget itu masuk ke level yang lebih apa lebih jauh lebih advance jadi gini banyak orang suka gak ngeh bahwa penting banget membangun namanya SOP bro yang dikau lakukan itu kan membuat sebuah SOP branded standard operating procedure bikin kesepakatan bersama pasangan daripada kita gontok-gontokan melulu sekarang kasih tau deh kita ini mengobrol dalam konteks sebagai apa itu kan sebuah kesepakatan bener gak bro yes dan buat tiap pasangan itu feel free untuk bikin kesepakatan versinya masing-masing jadi kalau kalau apa sih gue sama Bini itu kan dikauh sama sama istri kalau gue sama Bini tuh kesepakatannya beda lagi gitu loh jadi kalau kalau gue sama Bini kita yang sering bilang adalah kalau seseorang lagi pengen ngobrol jangan buru-buru dinesehatin itu kesepakatan kita oke jadi sesederhana itu dulu gitu loh karena sering kali kan misalnya gue cerita sama istri abis sponsoring begini-begini istri gue tuh malah kayak kayak pengen nguatin gue yang terjadi gue bete padahal niatnya baik tapi karena kita belum pernah membuat buah kesepakatan akhirnya malah jadi kontraproduktif nah makanya kita bikin deal nanti kalau kalau ayah lagi pengen cerita kayak gitu bunda dengerin aja dulu biarin ayah muntahin dulu itu kan banyak penuh tuh abis counseling segala macem gitu gak jangan buru-buru pengen ngemangatin ayah malah jadi jadi tebel disini gitu loh paham maksud gue ya paham paham nah termasuk juga kesepakatan yang lain bro dan ini agak lucu dulu gue orangnya panasan kalau lagi nyetir mobil pokoknya bajet lewat dikit mepet gue pepet balik gitu padahal kan dodol banget gitu kayak gitu oke gue tau apa ngegasnya gila gitu nah terus gue ngomong sama bini gue karena dulu kalau lagi nyetir bareng bini gue malah ikut ngomporin gue ikut kesel sama supir itu gitu loh nah terus gue bilang loh kok ini malah jadi kayak ngelemparin apa sih bensin gitu gue bilang bunda kalau nanti ayah lagi kayak gini yang ayah harapkan adalah bunda tolong ngomong kayak gini tuh bro itu kan kita membangun sebuah kesepakatan bahkan untuk berkomunikasi aja kita membangun sebuah kesepakatan you have no idea berapa banyak orang yang konseling ke gue itu sampai belum pernah tau diantara mereka komunikasi yang enak itu seperti apa gitu loh ujung-ujungnya mereka komunikasi versi mereka masing-masing bicara versi masing-masing setelah terjemahan setelah persepsi kesel dipendam meledak yaudah jadi sampai komunikasi yang nyaman buat mereka aja mereka belum paham ya dan itu gak sedikit yang usia pernikahannya 15 tahun 20 tahun bro wow iya sih at that time gue kan juga sebagai seorang life coach ya tahun-tahun sebelum gue fokus bisnis jangankan itu even gue banyak klien yang klien yang sorry nih dia gak ngerti ini bahasan ranjang nih orgasm itu gak ngerti gitu akhirnya hubungannya maksud gue ya terus gimana ya maksudnya akhirnya komunikasinya makin berantakan lagi gitu akhirnya ini gak pernah merasa gak pernah dipergirain ini gak pernah gue kayak udah merasa ya you know itu kan beda-beda kebiasaan dan seterusnya artinya sebenarnya memang harus ada deep conversation even urusan ranjang kita harus harus diobrolin karena lo senangnya bagaimana dan seorang serius sampai sebegitu begitu lo udah ngomong ranjang itu level deepnya lebih dalam lagi bro karena kita tidak terbiasa untuk bisa bicara terbuka topik yang seperti itu bener gak bener bang aku gitu loh gue tuh termasuk topical introvert bini gue termasuk introvert kebayang gak kita berdua tuh berjuang banget untuk bisa ngebahas topik ini gitu loh mau ngomongnya kayaknya apa bak bak gitu mungkin makanya ya Allah merasakan anak lu satu kali diem-dieman ya ranjang dan gue sama ekstra gue lima men jadi yang perlu diperhatikan adalah seringkali orang takut keluar dari zona nyamannya dia membahas topik yang tidak nyaman itu perlu perjuangan bro lo tau banget lah topik kayak gitu topik ranjang itu salah satu topik yang sungguh tidak mudah untuk dibahas ya nah sebelum masuk ke topik itu bahas dulu topik-topik yang lebih ringan-ringan yang lain dulu lah gitu kan contoh paling gampang udah pernah ngebahas gak gimana cara pasangan anda merespon anda udah happy gak dengan cara dia dia merespon jangan sampai anda cuma ngebatin doang diem doang mendam doang iya sekali mungkin satu batu koral bro kalau ada ribuan kali itu dapat 3 meter kubik gitu kan dan itu serunya ini pengalaman gue ya lo udah diomongin sekali pun tetap masih kejanjian lagi kan gitu kan welcome to the club tostasan kita kan gue udah punya perjanjian nih sama bini gue oke umi kalau abis lagi punya ide gue kan intuiting parah gitu kan jangan langsung patahkan gitu kan oke janjian oke pak deal deal ya maksudnya kejadian lagi sampai kita bisa selesai dari permasalahan itu akhirnya kita naik pangkat lagi naik level lagi gitu kan sampai segitu ya exactly nah ini juga mungkin buat reminder buat teman-teman nih ya banyak yang ngomong kayak gini nih kan ini sudah pernah kita bahas iya itu akan terulang lagi sekian ratus kali baru bener gitu kan jadi bukan berarti berarti udah dibahas otomatis besok langsung membaik itu level perfeksionisnya mesti dicoret dulu tuh bahaya bahwa kita sudah membahas itu adalah langkah awal nah siap-siaplah dengan ketidaksempurnaan dalam proses menjalannya bro kurang lebih gitu kali ya yes bener karena ya sama kan sebenarnya kita juga ini kan merubah kebiasaan karena ya dia punya latar belakang gue punya latar belakang suami istri kita punya latar belakang pendidikan gak gampang merubahnya tapi ketika kita gak pernah obrol itu dari awal ya kejadian terus bom waktu gitu bro ya iya kan mungkin ini juga yang teman-teman banyak gak sanar bro banyak diantara mereka tuh banyak penganut aliran kebatinan ah gimana tuh bojar asin bro jadi kalau gak suka tuh dia diem dan berharap pasangannya tau lu pikir pasangan lu dukun berharap dengan telepati tau sendirinya itu sering loh banyak yang ketawa tapi sering ya harusnya kan dia tau iya sejak kapan pasangan kamu belajar ilmu sihir ilmu kebatinan ilmu laduni gitu kan gak mungkin gitu loh orang udah diomongin aja belum tentu paham apalagi kagak diomongin bener 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 kalau gue punya mungkin berbagi pengalaman ya tips and tricks supaya teman-teman juga ini di awal-awal kan gue juga gue kan nikah juga bukan yang pacaran gitu ya gue taruh artinya bener-bener tidak terlalu kenal deep gitu di awal-awal mungkin 5 tahun pertama akhir gue punya tips and tricks bro yang pertama tadi kita udah ngobrol nih itu kita tulis ya pakta perjanjian tempel wah itu pokoknya dari mulai usaha ranjang sampai macem-macem wah itu dibahas pokoknya pokoknya kalau lagi mau itu harus begini gak boleh ngomongin ini gak boleh ngomongin pekerjaan detail itu perjanjian udah punya perjanjian itu aja kan kita jadi enak minimal tuh gue berpikir begini eh itu Umi nah itu ada gelagat itu jajan kita kalau gak punya pakta perjanjiannya kita pajang akhirnya asumsi-asumsi lagi gitu kan itu satu terus yang kedua yang menurut gue dulu ada di awal-awal gue nikah itu efektif adalah gini bro kita punya namanya jendela hati jadi it's like kita punya kayak gantungan kunci gitu ada gantungan kuncinya dua biji ada gambar kupu-kupunya waktu itu gue ingat kupu-kupu biru sama kupu-kupu pink nah ini ada kertas gue bikin dari kertas lipat kertas origami warna-warni gue tulisin capek kangen marah rindu horny gue tulis lagi horny bro sampai sebegitunya sehingga kalau gue pulang kerja gue ngeliat oh bini gue lagi capek tulisannya terus gue tinggal set misalnya gue lagi horny bini gue tau nih gue lagi horny nih misalnya di luar sana kan seksi-seksi gitu kan di mal dan seterusnya misalnya atau gue lagi pengen sendiri masuk gua gue gitu itu gue kasih gode sehingga dia tau oh oke mau bikinin minum kek atau apa karena gue lagi pengen nyendiri nih nah itu gue namanya jendela hati itu itu gue pakai gitu itu gimana menurut lu bro wah itu mah keren banget bro sumpah itu keren banget jadi teman-teman itu boleh ditiru banget tuh yang ditip sama bro Andika barusan boleh banget ditiru jadi kalau memang belum terbiasa berkomunikasi dengan fluent dengan nyaman pakailah kayak kode-kode kayak gitu pakai perantara berarti kan jadi kita lebih relax untuk menyampaikannya keren keren banget keren banget sampai horny gue kasih kode banyak orang tabu kan gitu iya ini langkah-langkah yang berani juga iya kita kan laki-laki bro ya kan oke terus jadi sebelum kita bahas ke audience pertanyaan jadi tips and tricks supaya nikah itu makin bahagia dan apa aja sih permasalahan-permasalahan yang bro Indra apa namanya temui di cool up ya kan lu punya cool up keren banget tuh ya itu apa aja supaya itu memang juga bisa karena kan tadi gue pikir orang ini merasa oke-oke aja tapi sebenernya ada bom waktu yang kita gak pernah tahu gitu tips and tricks supaya nikah bahagia gimana iya nomor satu adalah bertanya ke diri sendiri dulu kali bro ya bahwa berani gak jujur sebenernya gue bahagia atau ingin terlihat bahagia gitu kan atau ingin gue supaya orang lain ngeliat gue bahagia nah itu pertanyaan berat loh untuk bisa dijawab karena kan banyak orang kayak gini aduh kalau gue ini apa jadi gue orang yang gak bersyukur ya udah dapet pasangan kayak gini jadi memaksa-maksakan diri untuk merasa bahagia tapi disini sebenarnya tuh berat gitu loh bro dan ini bom waktu sebenarnya jadi kalau orang ngerasa ada sesuatu yang ganjel berani dulu jujur oh ada masalah nih karena sering kali yang terjadi adalah kalau orang tidak tahu dia punya masalah ya dia nganggap enteng sama kayak orang kayak lagi kanker kan bro apa sih diabetes segala macem dia gak tahu punya masalah makan dihajar terus gitu tak tahu dia ujung udah meledak dia akan jadinya jadi kalau udah kondisi kayak gini nomor satu adalah tanya dulu deh ke diri sendiri aku nih sebenarnya udah menjalani hidup pernikahan yang aku inginkan gak sih atau aku hanya sekedar bertahan dalam kehidupan pernikahan ini itu dua topik yang berbeda loh karena di peserta kulwap sekarang nih kan ada hampir 100 orang di WhatsApp group ini itu sebagian besar ternyata di level bertahan bro jadi bertahan demi anak ya mau diapain lagi masa kita pisah bla 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 itu bahaya berarti kan bahaya banget nanti gue akan cerita sedikit betapa beberapa yang ikut program kulwap ini akhirnya japri ke gue bercerita betapa beratnya beban mereka gitu loh bro akibat orang tuanya dulu hanya sekedar bertahan yang jadi korban adalah anak bro ini banyak orang gak tahu sekedar bertahan dalam kehidupan pernikahan tapi tidak secara sengaja memperbaikinya hati-hati yang jadi korban adalah anak anak itu ngeliat loh bagaimana perilaku orang tuanya anak itu merekam emosi orang tuanya anak itu benar-benar apa sih masuk ke subconsciousnya dia semua hal yang tidak dia sukai dari bagaimana cara orang tuanya berinteraksi jangan salah misalnya anda seorang istri terus demi anak aku bertahan tapi anak anda melihat betapa misalnya amit-amit jambang bayi suami anda berperilaku tidak proper ke anda suami anda berperilaku kasar berperilaku umumannya tajam akhlaknya gak baik terus anda aku bertahan deh oke terdengar apa heroik gitu ya no anak anda marah sama anda ini beberapa peserta kulwap ngalami kondisi kayak gini dia jahperi ke gue bro dan sedih gitu dengarnya bahwa mereka sebenarnya awalnya marah sama salah satu sekarang ujungnya marah sama dua-duanya kenapa bertahan kenapa cuma diam kenapa kok membiarkan oke nah bagi teman-teman yang sedang mendengar sekarang bukan juga diterjemahkan berarti oke merdeka kalau gitu gue boleh tuntut cerai bukan itu topik yang kita bahas topik yang kita bahas adalah bertahan demi anak adalah koma itu benar tapi baru sekedar koma dan perbaiki pernikahannya dan hidup bahagia tidak cukup hanya sekedar bertahan bro ini yang paling banyak gue lihat sekarang pasangan yang sedang menikah jadi mereka juga ngomong kayak gini gak apa-apalah gue gak bahagia yang penting anak gue bahagia itu angan-angan namanya jangan berharap anak anda akan bahagia kalau orang tuanya gak bahagia kalau dihubungkan dengan konteks bersabar bro bertahan versus bersabar udah lah gue bersabar aja punya bini kayak begini punya laki kayak begini siapa tuanya jalan gue menuju ke sorga nah itu gimana bro itu bukan bersabar namanya pasrah itu namanya menyediakan diri jadi keset diinjek-injek apa di apa ya direndahkan enggak gitu jadi orang banyak menyamakan bersabar dengan berdiam diri padahal konsep sabar sesungguhnya adalah memaksimalkan ikhtiar benar gak bro kalau kita coba bunda bunda hajar pada saat ta'i dari sofa ke marwah itu adalah konsep sabar sesungguhnya gitu memaksimalkan ikhtiar ya walaupun kayaknya gak jelas nih ini bisa dapat solusinya dari mana bener gak tapi beliau ikhtiar 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 itulah sabar sabar adalah kata kerja aktif bukan kata kerja pasif yes mantap oke terjawab lanjut bro angka-angka berikutnya bro supaya kita bisa punya keluarga yang semakin membahagiakan jadi setelah mulai deteksi gue sendiri bahagia apa enggak langkah nomor dua kalau tau misalnya gak ada yang kurang jangan nuntut pasangan untuk kita dibahagiain ini fatal jadi begitu kita ngerasa kayaknya kurang bahagia yang perlu dilakukan adalah oke tugas gue adalah membuat diri gue bahagia dulu baru gue akan bisa berbagi kebahagiaan kepada pasangan rubah dulu mindsetnya jangan sampai kita kayak apa sih ya sadar gak bahagia terus menuntut pasangan untuk bisa membahagiakan kita ini serem banget kalau sampai kayak gini ya setelah ngerubah mindset and then what do something terus untuk caranya gue bisa bahagia gimana cek punya luka batin gak kalau punya luka batin benerin dulu luka batinnya oke nah untuk bisa benerin luka batin ada beberapa cara kalau anda mampu lakukan sendiri lakukan sendiri oke self-help namanya bener gak tapi kalau ngerasa gak mampu cari terapis cari life course cari ya orang yang bisa ngebantuin kita lah gitu kan supaya apa supaya kita borok-borok dalam hati ini bisa kebuang dulu bro amarah kita tuh bisa kebuang dulu yang terjadi kan selama ini seringkali disini banyak nanah apa ya nanah emosi nanah energi yang gak bagus tapi kita tutup dengan casing yang cantik tapi dalamnya tuh nanah gitu loh nah sekarang itu berarti ini yang perlu di beresin dulu semua kalau itu udah di beresin masuk langkah berikutnya lagi tentukan kehidupan pernikahan seperti apa sih yang ingin kita kita bangun bro visi ya berarti ya betul nah kalau udah dapet itu langkah berikutnya lagi ini pertanyaan apa langkah yang paling penting kalau gue bilang kalau udah dapet big picture-nya gue pengen bangun pernikahan yang seperti itu pertanyaan berikutnya adalah gue harus jadi orang seperti apa yang supaya cocok dengan gambar yang ada di situ supaya fit in dengan visi yang udah gue tentukan tadi kalau bahasa anak kerennya sekarang tuh memantaskan diri bro gue pantasnya jadi pribadi dengan kualitas seperti apa untuk bisa ada di gambar yang gue inginkan tersebut kurang lebih gitu bro oke dan ini dan ini apa ya istilah kata dibahas di buku lo kan detailnya ya yes detailnya ada cuman cover bukunya bu ini kan yang baru gue belum punya nih ini revisi aja kan ya jadi ada penambahan-penambahan beberapa artikel menikah untuk ini udah cover yang keempat kali berubah dalam waktu 7 tahun ini dan udah 14 kali cetak ulang Alhamdulillah Alhamdulillah insyaAllah ya guys kita bantu supaya cetak ulang lagi ya kan beli dah itu buku yang menurut gue apa ya istilah kata karena gak ada tanda kutip sekolah pernikahan ya lu punya sekolah pernikahan itu sekolah jadi orang tua sekolah jadi pasangan itu kan bisa dibilang gak ada dan ya lu harus belajar men dan itu fundasi fundamental kebahagiaan kita dan itu buat gue pribadi ya Alhamdulillah gitu ya sekarang saya punya bisnis kehidupan yang menurut saya dan mungkin orang lihat juga MasyaAllah itu berawal dari ranjang berawal dari hubungan gue sama bini gue it really works menurut gue yes jadi orang suka bilang nih nih kalau misalnya lagi di pertanyaan umum nih bro apa sih faktor yang membuat kamu bisa bahagia tau gak jawaban yang paling banyak finansial tercukupi seawam gitu loh orang menjawab bro mereka berpikir dengan finansial tercukupi otomatis pasti bahagia ngeri gitu denger jawaban kayak gini begitu lagi gak ada mereka lupa selesai dan itu kejadian banget itulah kenapa judulnya kita angkat gara-gara covid itu banyak ujung-berujung perceraian itu kita gak pengen terjadi gitu kan iya sih dan bener gue liat banget banyak orang-orang yang yang coci-coci gue lah yang gue mentoring bisnis mereka looks fine gitu kehidupan rumah tangganya karena uang lagi ada gitu begitu ya kelihatan bom waktunya seperti itu nah ini kalau lo tau saya gak boleh nyebut nama ya bro ya sosok-sosok yang secara finansial itu oke banget secara nama juga kalau gue sebut teman-teman pasti tau gitu kan counseling ke gue bro artinya apa bro gak jaminan duit banyak sama terkenal itu otomatis lo pasti bahagia ya wah itu bahkan ada beberapa yang kisahnya horor bro ngeri dengernya tapi mereka tampil dibuka umum wah pencitraan ya pencitraan jadi begitu mereka duduk bepan gue gue yang diem serius nih serius nih jadi klien gue dia nih gitu iya sih sampe gue ada klien-klien tuh waktu itu yang gue juga gak masuk di akal sih emang ya gitu lah ujung-ujungnya sih urusan panjang ya sampe ada yang udah setahun dua tahun gak berhubungan kayak saling saling menghukum terus ada yang malah aduh kacau-kacau dia menurut gue namun arti gue emang artinya komunikasi harus dibangun sih fundamental jadi kalau bisa ditanya pernikahan bahagia aja versi orang bisa beda-beda bro ini tes nih buat pasangan soal mistri yang lagi dengerin sesekali nanya deh bahagia versi kamu apa sih di pernikahan hati bisa beda jawabannya bisa kaget aku bahagia kalau aku gak pernah ditanya-tanya ya cakep gak kalau aku kemana-mana gak ditanya-tanya kelingkari kan orang berasumsi kita sama-sama pengen bahagia artinya bahagia versi kita sama belum tentu check and recheck value alignment ya bro itu penting banget dan itu gue lakukan di awal jadi kayak gue cerita sama viewers nih audience gue tuh sangat penting value kepercayaan dini gue sangat penting value kebersamaan dan di awal itu kita gak tau value alignment kan sehingga ketika ketika gue merasa dicemburui ketika gue merasa ditanya-tanya ini wah kayak kayak di polisi resep banget sih ah gitu kan sebalik ya kalau bini gue kebersamaan tuh dia pengen gue kalau ya gue pengen ngajak dia ke acara-acara gue lah dan so-and-so dia seneng gitu oh oke ya hal seperti itu tuh harus kita tanyakan gitu kan di alignment diselaraskan gitu ya bro ya iya jangan asumsi oke eh by the way kalau mau daftar di coolwap lu tuh apa linknya bit.ly slash coolwap novelty yang diskusi keluarga buka ambil lagi iya itu lewat platform diskusi keluarga kita oke bit.ly apa tadi slash garis miring coolwap novelty bit.ly biar teman-teman ikut nih coolwap kecil semua ya iya kecil semua coolwap novelty oke ini guys kalau mau ikutan bit.ly ketik coolwap novelty ya ada biaya bro ini bro iya investasinya harga pandemi banget bro jadi kalau kalau kan 30 hari ini programnya dan lu tau kan kalau ketemu gue sekali tuh berapa gitu kan bro one hero gitu dimentorin 30 hari gitu kan dan istilah kata ya ini buat fundamental keluarga men dunia akhirat bisnis semua berawal dari hubungan lu sama bini lu kalau lu yang belum punya bini boleh gak yang belum punya bini belum punya laki ikutan supaya pembelajaran boleh banget boleh juga boleh banget boleh banget oke dan insya Allah besok kita mulai oh baru besok mulai ya oh ya angkatan kedua besok mulai angkatan kedua oke angkatan pertama sih kayaknya ini nih ada kesimunan Sri Marlina Alhamdulillah sudah ikuti angkatan pertama nah ini Pak Angga HTPPS diskusi kualitas.id bisa daftar disini ya yes oke kita ke pertanyaan nih bro sudah sejam nih ini masih ada waktu ya bro jam 5 Kang Mira TV bagaimana melawan ketakutan karena broken home coach karena banyak yang lain seperti itu keluarganya mungkin orang tuanya broken home terus kita jadi takut ada juga tuh gue peninggungan lain begitu gue jadi takut semua apa menikah gitu misalnya iya ini good question banget nih bahwa kalau kita tidak beresin ketakutan tersebut bro kemungkinan besar takut menikah dan kalaupun menikah ada kecenderungan akan mengulang pekisah orang tuanya lagi bro jadi untuk Kang 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 Wira TV jadi ini penting banget dikenali dulu oh jujur gue takut oke kalau udah takut terus ngapain oke takutnya karena apa takut pernikahannya akan bermasalah seperti orang tua bener gak ya itu dulu nah langkah berikutnya apalagi disembuhkan ketakutannya caranya ini kan pertanyaan berikutnya bener gak betul cek dulu Kang Wira punya ke apa ya kemarahan kesedihan selama ini lebih ke siapa diantara kedua orang tua tersebut jadi perlu diidentify dulu bro yang paling kita klik bukan paling klik ya addressing kemar addressing itu apa mengalamatkan marah kita mengalamatkan amarah kita itu sebenarnya sama siapa yang pertama kali oke kenali dulu wah nih gara-gara bokap gue nih makanya pernikahan orang tua gue berantakan oke itu dulu dikenali ya tapi jangan ujuk-ujuk abis itu langsung datengin bokap terus marah-marah bokap bukan itu poinnya tapi adalah dikenali dulu oh gue marah sama bokap ternyata oke nah kalau udah tahu kayak gitu udah separuh perjalanan tuh bro kenapa berarti kan kita bisa identify the problem bener gak kita bisa ketemu oh si gue punya banyak kekecewaan gue punya banyak kemarahan gue punya banyak kebencian sama bokap temui itu dulu masalahnya habis itu baru belajar gimana caranya healing oke karena kalau misalnya kita punya kemarahan sama bokap dan kita belum menyembuhkan luka kita terhadap bokap kalaupun maksa nikah hasilnya bisa satu diantara dua kalau gak niru perilaku bokap dapat pasangan yang kayak bokap seringnya gitu bro bukan justru jadi yang kita gak pengen yang kayak bokap justru malah dapet yang kayak bokap iya itu sering banget gue temuin gitu loh jadi ini akhirnya gue jadi punya kayak semacam kesimpulan apa ya versi gue sendiri gitu belum tentu bener juga kalau kita belum menyelesaikan masalah kita di masa lalu sama Allah tuh kayak dihadirkan di kehidupan kita sekarang ah isi make sense oke jadi marah sama bokap nih gak suka dengan perilaku bokap nih begini-begini-begini kalau setelah kita menikah kalau gak kita yang tanpa kita sadari kopas perilaku bokap kita dapat pasangan yang mirip banget karakternya sama bokap jadi ujung-ujungnya mau diselesaikan sekarang mau diselesaikan nanti tetap dihadirkan itu masalah di kehidupan kita gitu yes nah cara benerinnya gimana nah balik lagi mau benerin sendiri atau benerin perlu bantuan apa ya terapis atau pihak ketiga ya kenali dulu kenal diri sendiri gue termasuk orang yang mampu melakukan sendiri atau gue ternyata butuh bantuan kan sama kayak kan bro kayak di kau nih misalnya lagi six pack program ada orang yang sampai harus nge-gym tiap hari gitu kan butuh bantuan PT tapi di kau kan bisa pakai apa ya remote PT gitu kan cukup dikasih instruksi begini-begini-begini berarti di kau termasuk tipe yang self-starter yang punya motivasi yang kuat yang punya energi untuk bergerak sendiri berarti kan kenal diri sendiri tapi ada juga tipikal orang yang kalau kagak ditongkrongin gak bergerak yaudah ke gym oke ngeliat muka sebel PT-nya suruh kita begini-begini-begini ya terpaksa ngelakukan juga gitu kan jadi buat misalnya yang Kang Wira tadi bertanya kenal diri sendiri dulu kalau gue termasuk tipe yang mampu melakukannya sendiri cukup baca buku ikut apa pelatihan-pelatihan terus beresin sendiri semuanya ya karena kan nanti dikasih tahu caranya begini-begini-begini banyak kok itu informasi untuk gimana cara healing bener gak kita gak sempat bahas disini sekarang tapi banyak banget apa sih artikel, buku, pelatihan untuk self-help nah kalau ternyata udah ngukur kayaknya gue termasuk tipe yang harus diseret-seret termasuk tipe yang harus dicambuk-cambuk minta bantuan cari psikolog cari terapis siapapun lah cari sosok yang kita percayai gitu bro itu langkah-langkahnya sih sederhananya kayak gitu ya gampangnya sih kontak Broidra Noveli sih langsung by the way hari Jumat ini gue tamu gue Bu Sofi Beatrix guys kita akan belajar tentang healing sih nanti the new me yang mau belajar healing hari Jumat sore kayak gini kita dengan Bu Burit amazing bareng Bunda Sofi Beatrix oke tanya berikutnya bro Mas Herinugroho gimana cara buat pasangan bisa berpikir secara logika jadi enak finishingnya penyelesaiannya karena susah memahami keinginan mereka coach terus terang terus terang salah pakai bahasa-bahasa salah juga ngomong langsung salah bahasa-bahasa salah juga ini gimana gitu oke Kang Heri Kang Heri ini anggaplah seorang karyawan misalnya kan terus diutus sama kantor untuk membuka kantor cabang di Zimbabue ya di Zimbabue nggak ada yang ngerti bahasa Inggris pilihan pertama Kang Heri pilihan pertama Kang Heri maksa orang Zimbabue belajar bahasa Indonesia atau pilihan kedua Kang Heri yang belajar bahasa Zimbabue kira-kira yang mana yang bakal dilakukan kita belajar bahasa Zimbabue dong nah buat bisnis lu mau belajar bahasa orang lain kenapa sama pasangan lu nuntut dia ngertiin bahasa kita mungkin harus cari pasangan orang Zimbabue dulu kenapa jadi itu terjemahannya jadi kan inti pertanyaan ini adalah kok lu nggak ngertiin gue sih sama dengan apa yang gue sampaikan barusan bro bahwa kita cenderung minta dia ngerti bahasa kita nggak bakal yang sering terjadi adalah dan ini gue alami 10 tahun pertama itu bro sama pasangan bener nggak gue berbicara di mata duni gue tuh mangap-mangap bahasa planet ini sering banget kejadian setelah kita akhirnya ngobrol lagi ngobrol lagi ngobrol lagi ngobrol lagi sampai di sebuah kesimpulan kayak gini terus gue tanya sebenarnya yang pikirin apa sih keluarlah kalimat dari bini gue aku bingung bro gue ngerasa sebagai orang yang sudah berbicara berpikir sangat sistematis terus dapat komentar kayak gitu tau nggak respon gue berikutnya apa aku bingung kenapa kamu bingung ya cakep kan bagian mana dari omongan gue yang dia nggak pahami ini beneran selama ini gue memaksa dia ngerti bahasa gue jadi bukannya gue yang belajar ngerti bahasa dia gitu loh thinking ketemuin tweeting cakep nggak ngomong dari tengah-tengah bahasa apa langit jebret gue bentar-bentar lagi bahasa apa ini gitu tapi kan dulu nggak ngerti kan bro ini what's wrong with you nah di mata dia juga sama what's wrong with you juga akhirnya dua-duanya ngerasa lu yang salah lu yang salah gitu loh jadi yang jawab kang Harry tadi kan jangan minta istri untuk ngerti bahasa kita kita yang belajar ngertiin bahasa istri karena apa kalau esensi sebuah komunikasi adalah pesannya sampai oke nah tanggung jawab siapa untuk membuat pesan tersebut sampai penerima pesan atau penyampai pesan contoh di Zimbabwe tadi bro lu lapar tapi lu belum ngerti bahasa Zimbabwe lu gini nih buat kita artinya mau minta makan bener nggak tapi bisa nggak terjadi kemungkinan ternyata yang begini itu adalah hal yang sangat menghina buat mereka ya bisa niat kita baik minta makan niat terjaman mereka lu menghina kami ya ujung-ujung lu dibunuh padahal apa miskomunikasi karena nggak ngerti bahasanya jadi saat gue ngomong tentang kita ngertiin bahasa itu bukan cuman apa sih yang ini kan kita perlu belajar juga culture-nya dia bener nggak value-nya dia belief-nya dia kayak lu ke Zimbabwe lu perlu belajar budaya mereka juga bener nggak perlu belajar juga belief-nya mereka value-nya mereka kurang lebih kayak gitu bro bro jelasin dikit bro gue teringat ada sebuah materi yang keren juga dari lu tuh ini bahasa kasih oke coba cerita ini menarik nih mendeteksinya bagaimana kita iya kalau menurut buku Gary Chapman itu kan ada 5 bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata pendukung kata-kata pujian terus ada lagi yang namanya sentuhan fisik physical touch apa sih sering dipeluk sering diusup sepalanya bener nggak ada lagi namanya quality time bener nggak sering-sering bareng berduaan sama pasangan ada lagi yang namanya pelayanan oke act of service jadi pasangan ngerasa disayang kalau dia dilayani dibikinin minumnya disiapin bajunya kurang lebih kayak gitu yang terakhir adalah hadiah nah ternyata untuk mencintai aja kita perlu ilmu bro kalau kata kata Ustadz Salim Afilah seringnya masalah dalam pernikahan itu bukan karena kurangnya cinta tapi kurangnya ilmu untuk mencintai bener nggak bener ternyata sekarang nih statement I love you udah relatif nggak terlalu relevan bro statement bahwa aku sayang kamu udah nggak terlalu relevan yang lebih penting adalah dia ngerasa dicintai sama kita nggak bukan kita mengklaim kita mencintai dia gitu loh oke kita boleh teriak bolak-balik bilang I love you I love you I love you pertanyaannya dia ngerasa nggak disayang sama kita itu kan bisa bisa ada gap yang sangat besar contoh ada orang yang tiap hari ngomong I love you padahal bahasa kasih pasangannya adalah pelayanan nggak nyambung mau 2012 kali tiap hari ngomong I love you berisik lah gitu loh serius gitu kan jadi bener banget gitu loh jadi hati-hati dengan ketidaktahuan kita tentang bahasa kasih pasangan kita nah kalau untuk cari taunya gimana sebenarnya ada deteksi sederhana bro lihatlah bagaimana cara dia memperlakukan kita kalau cara dia memperlakukan kita adalah lebih sering muji ada kemungkinan bahasa kasih dia adalah pujian kata-kata pendukung bener nggak atau ternyata dia senangnya tuh dikit-dikit mepet-mepet kita senangnya dikit-dikit pegang tangan senang-senangnya dikit bahkan nih dalam bahasa yang lebih ininya lagi bercandaannya tuh fisikal bro dorong-dorongan terus apa sih tayor-tayoran nah itu kemungkinan bahasa kasihnya adalah rajin menjamah gitu ya bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik itu cara ngetesnya ada kecenderungan seseorang akan memperlakukan pasangannya itulah bahasa kasihnya dia itu semua diajarin dikulwap kan bro ada-ada banget semua makanya wajib fardu kuduain lah ikut bismillah terus ini bro tanya lagi nih bro sudah waktu yang dikit lagi ya gimana caranya biar sampai ke tahap deep suami suka takut duluan kalau mau diajak ngomong serius apa terlalu horror kali ya pembukaannya nih nah kasih tau kenyebabnya kenapa karena seringkali kalau tiap ngobrol terjemahan suami adalah eh gini deh sebelum nikah misalnya orang pacaran bro gak taruh sebelum nikah kan pengennya berduan terus bener gak yang dibahas apaan pokoknya enak lah sehingga pengennya selalu ketemu selalu ngobrol oke tapi definisi ngobrol setelah menikah adalah ayah kayaknya kita perlu ngobrol salah apa gue hari ini gitu udah beda terjemahan loh ya kata ngobrol tersebut sudah bergeser maknanya jadi gue paham banget perasaan sang suami kenapa mungkin beberapa kali ini beberapa waktu terakhir begitu dikajak kata ngobrol yang dilakukan adalah ngebahas masalah itu yang gue bilang tadi langsung ke hardpornnya gak pake apa sih tadi poor play gak pake pemanasan jadi buat Mbak Manda Nino mulailah dengan ngobrol yang ringan-ringan dulu jadi ngobrol pertama ngobrolin topik apa covid ngobrol kedua ngobrolin tentang topik film apa yang lagi rame tuh di korea drama korea the world of merit gitu kan itu lagi heboh tuh bro lagi lagi viral banget gitu loh jadi kalau misalnya mau ngobrol serius ini langkahnya ini tangga pertama oke cemen tangga kedua ngobrol berikutnya tangga ketiga ngobrol berikutnya nah pelan-pelan masuk ke deep tuh jangan begini langsung pertama langsung sikat takit nah kan jadi topiknya itu bener gak bener-bener jadi ya intinya kita harus pintar-pintar membawa suasana lah ya intinya seperti itu ya ya kayak dikau cerita tadi bro bisa ngobrol deep sama istri kan setelah banyaknya keseruan gontok-gontokan salah paham ya perlu perlu berani melewati itu dulu untuk bisa masuk ke level deep gak ada jalan bypass gitu loh artinya kalau yang tanda kutip gak pernah berantem di rumah tangganya karena ternyata dim-diman aja belum tentu itu bagus juga ya bro ya harus di cek seperti yang tadi ada tadi kita di salah satu whatsapp grup kan bro ada yang 23 tahun menikah aman-aman aja begitu banyak PR gue ternyata kayaknya lagi nonton juga nih dia di sekarang kayaknya sih gitu kan ntar lagi nyaut nih kadang baru ngomong sedikit aja dipotong intinya aja Umi langsung begitu lakinya gitu ya lakinya pengennya orang inti yaudah kalau ternyata suami gaya ngomongnya kayak gitu belajar bahasanya dia ayah aku mau ngomong satu begini-begini-begini ikut bahasanya dia oke ya orang makasar soalnya ini kayaknya ketahuan ya ini ada yang nanya ada di youtube kah coach ada ya di amazing live project youtube video kita terekam di sana ya subscribe jangan lupa alright alright bro sudah 1 jam 11 menit ya sudah persiapan berbuka juga oke bro jadi closing statement bro supaya nih kita punya kita ini belum bicara parenting ya ini kita baru bicara relationship ya itu PRnya banyak banget belum bicara parenting PRnya nah sekarang kita oke kita selesai satu per satu kita bicara relationship sekarang pertama supaya disimpulkan oke supaya kita sadar bahwa penting kita membangun sebuah komunikasi yang baik terus yang kedua bagaimana caranya supaya kita justru diwasa working from home ini kita lagi banyak di rumah ini things to do nya apa aja nih supaya kita bisa punya relationship yang baik dengan istri atau suami kita oke yang pertama sesuaikan dulu level ekspektasi bro kalau di kondisi work from home ini gitu loh oke jadi supaya gak ngarep terlalu tinggi dulu gitu loh kan kalau selama ini level komunikasi kita masih di level cheat chat ekspektasi yang proper yang pas adalah oke pelan-pelan gue mulai masuk deh jangan langsung duduk ayah ini mumpung kita lagi work from home kita perlu bicara mendalam itu kalau suaminya bisa kabur kabur tuh bro kan itu topiknya mengerikan buat dia gitu kan jadi pada saat gue masuk dengan sesuaikan level ekspektasi sadar dulu ternyata selama ini memang kualitas komunikasi saya sama pasangan masih di level cheat chat yaudah sadar dulu gitu kan jangan jangan terus langsung gara-gara denger materi kita langsung sidang suaminya oke jadi bukannya deep conversation terlihat sebagai ruang interogasi kan jadinya nah terus yang kedua berani bermimpi yang pertama kayaknya kayaknya kan aku tradiktif nih yang pertama adalah being realistic yang kedua berani bermimpi gitu kan jadi supaya teman-teman gak terlalu pusing dengan banyak langkah gue bagi dalam dua langkah aja yang pertama adalah sesuatu ekspektasi yang kedua adalah berani bermimpi mimpinya kayak gini sederhana aja kita berharap bahwa covid kita ini cuman kita halami sekali seumur hidup setuju apa setuju banget bro setuju banget oke nah pertanyaan adalah memori seperti apa yang mau kita rekam saat ini bersama pasangan seperti apapun kondisinya tapi memorinya seperti apa yang mau kita rekam yang lima tahun dari sekarang sepuluh tahun dari sekarang kita melihat ke belakang look back ke kondisi hari ini terus kita bisa ngomong kayak gini wah bunda kalau kita ingat-ingat dulu waktu pas covid kan sebenarnya kita kondisinya lumayan berat ya tapi aku bersyukur banget loh kita berdua ternyata malah bisa jadi semakin solid nah itu maksud gue tentang bermimpi itu loh bro mimpi lima tahun sekarang 10 tahun dari sekarang pada saat mengingat kembali momen ini rekaman seperti apa yang akan di playback nantinya nah itu kan kelihatan tuh gapnya dari realistik sama mimpinya disini yaudah kerjain PRnya di tengah itu nanti caranya gimana kalau bisa lakukan sendiri silahkan kalau mau lebih cepat ikut ku luat promosi dikit gue jadinya promosi banyak juga boleh karena bermanfaat oke so ada dua langkah sesuaikan level ekspektasi di komunikasi apakah cheat chat apakah udah mulai intermediate atau memang sudah deep ya tapi tujuannya goalsnya adalah kita bisa terbiasa melakukan deep conversation deep talk bersama teman pasangan kita gitu ya dan kalau gue belajar dari bro Indra itu kita harus sering-sering setelah gateway bro coba jelasin tentang gateway itu gimana bro gateway itu nanti setelah selesai covidnya sering-sering kabur berdua pasangan gak ngajak anak nginep deh semalam gitu loh gak usah yang mewah-mewah gitu kan yang penting kebersamaannya dan jangan terlalu banyak bikin agenda goalnya gateway adalah ngobrol bukannya shopping sana shopping sini terus ikut banji jumping segala macem gitu kan tapi bener-bener apa gateway masuk ke gua sendiri berdua gitu kan jadi misalnya apa cuma stay di hotel cuma duduk bareng yaudah nikmati kebersamaan habis itu perbanyak dan perdalam kualitas komunikasi dan jangan putus asa kalau di gateway pertama krik krik garing kan gue gitu oke dari kedua adalah berani bermimpi dan pastikan suatu hari nanti kita tanda kutip kita bersyukur berterima kasih ada momentum working from home gara-gara covid ini kita jadi punya kesempatan banyak untuk lakukan deep conversation begitu ya bro dan yes dan ini sudah terjadi di beberapa peserta apa pulwap gue bukan promosi tapi beneran gue mau sharing dia bilang kayak gini beruntung gue ikut pulwap karena covid ini terpaksa jadi kaum rebahan terus ada tawaran pulwap akhirnya dia ikut dan dia bilang gue beruntung banget ikut ini gitu loh bahkan yang baru bro 10 menit sebelum kita live tadi gue nangis sama bini gue ada yang japri bro jadi dia bilang beberapa hari sebelum ikut program pulwap dia tuh udah kasih foto udah mau nanda tangani surat gugatan cerai oke dan you know what terus dia panjang segala macem terus dia bilang beberapa dua malam yang lalu suaminya ikut dengerin materi kulwap gue terus suaminya dateng ke dia sujud di hadapan istrinya minta maaf pada semua perilaku dia bertahun-tahun selama ini bro dan minta gue gak tau dia ngomongnya apa intinya adalah I will do anything ya supaya lo tidak gugut cerai padahal tadi nantang cerai adalah suaminya oke udah nyiapin pengacara terus bilang dia sujud minta maaf tolong maafkan saya dan satu kalimat yang bikin gue merinding bikin gue nangis kalau bunda sudah lelah giving 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 ke ayah izinkan ayah mulai hari ini untuk giving 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 ke bunda gue mau nangis ngomongnya amazing artinya ikut kulwap ini harus sama pasangan apa gak gak boleh sendiri boleh sendiri ya dan bonus untuk pandemi ini daftar satu boleh ikut berdua suami jadi nomor pasangan suami dan istri dapat cuman bayar satu kurang bayar apa gue juga bro berapa bro biayanya bro boleh tau bro biar diinformasikan saat ini masih harga pandemi cuman 279 bro boleh 30 hari loh 279 ribu 270 itu makanya serius loh guys aduh guys kalian wajib lah serius gue I know this guy gue udah dari tahun 2011 berteman bersahabat kita bikin acara bareng bisnis bareng kita jalan bareng kita bikin kita konsep bareng honeymoon camp 3 hari 2 malam itu was amazing experience you guys kalau cuma 279 ribu itu bisa menyelamatkan diduk rumah tanggal lo batar rumah tanggal dan lo gak invest 279 ribu come on guys dan itu satu buat berdua kan yoi suami istri cuy kurang bayar apa coba gue ayo guys langsung aja apa namanya subfit ya register ya di bit.ly garis miring slash kulwak noveldi oke alright guys mas noveldi thank you banget atas ilmu dan sharingnya atas waktunya jasa ke leher semuanya jadi amal jariah kita semua dan buat teman-teman kita doakan ya coach indra bisa memberikan manfaat buat banyak pasangan di muka bumi ini karena satu visi beliau ingin ingin memperbaiki ingin memberikan pengaruh memberikan manfaat kepada berapa juta pasangan bro minimal satu juta pasangan bro itu tagline gue menyentuh satu juta pasangan wes kalau gue mencetak satu juta pengusaha beliau pasangannya tadi jadi pengusaha jadi kita barang-barang oke guys thank you banget ya mudah-mudahan jadi amal ibadah kita juga bertolongan ilmu di Mabuburit amazing bersama saya dan yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah yang berurutan dari kami berdua dan saya Andika dan sahabat saya gurunda saya mas indra noveldi izin undur diri wabila hitam hikbal daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you yang mau nonton di youtube saya amazing life project alright bye-bye selamat menikmati